ya kali ini kita cari rumput yang sehat ya terlihat sehat dan memang benar-benar kita harus jeli saat menyeleksi rumputnya ya bebas apa aja yang penting dia lagi tidak terserang hama dan minimal lima jenis ya makin banyak jenisnya makin bagus ya ya saya akan memilah di sini dan nampaknya sangat hijau-hijau sekali dan terlihat sangat sehat dan bagus jadi timbul pertanyaan di pikiran saya kenapa tanaman ini kok enggak serang hama ya apa yang terkandung di dalamnya intinya seperti itu itulahnya nanti kita akan ekstrak dan kita bagikan ke tanaman yang kita sedang budidayakan ya sahabat-sahabatku ini dia mungkin kayaknya cukup dulu saya akan coba untuk beracek atau meramunya halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan kami di sini dengan saya hobi kultur kita pantau perkembangan-perkembangan dunia pertanian apalagi terobosan-terobosan terbarunya ya terutama untuk kebaikan kita semua kebaikan dari petani-petani agar bisa lebih maju lagi ya sahabatku dan kali ini saya akan mencoba mempraktekan bagaimana sih pembuatan biosaka biosaka ini sangat viral sekali sahabatku sedang lagi gencar-gencarnya diberdayakan di uji cobakan disosialisasikan di daerah kelaten gerobokan terutama ya sama Pak Ansar sang penemu dari biosaka ini ya anak bangsa kita ya anak negeri ya dan ternyata sangat bagus sekali menurut saya saya coba dulu dong kalau hasilnya bagus baru kita share saya sendiri sudah mulai bagaimana dengan kalian apapun pilihannya baik biosaka ataupun mikoriza ataupun mungkin jadam kita kembalikan lagi ke masing-masing ya mana yang lebih bagus mana yang lebih bagus menurut kalian dan mana yang lebih cocok yang kalian kuasai intinya adalah baik kedepannya dan berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya di seputaran pertanian ya ya seperti ini ya sahabat-sahabatku cara meremas untuk ramuan pembuatan biosaka ramuan yang aneh katanya ya saya sendiri juga baru baru mencoba dan mengaplikasikan saya coba aplikasikan di satu lahan yang memang masih benar-benar baru ya saya tidak menggunakan saya terlalu jauh dengan bapak ansar jadi saya pantau saja dari media ya kalian pun bisa mencobanya kalau kita belum mencoba kita enggak akan tahu ya entah itu nantinya mau berhasil atau tidak ya tergantung kita yang penting menurut saya adalah kemauan untuk mencoba dan saya sendiri disini sudah mulai kapan lagi ya kita akan coba dan menurut saya hasilnya lumayan memang harus seperti ini enggak bisa digeprek ataupun digiling ya mungkin ada suatu proses tersendiri ya saya juga kurang memahami karena saya juga bukan ahli samalah kita bukan dari ahlinya kita hanya orang awam dan menurut saya pemikiran Bapak ansar ini lumayan logik ya menurut saya ya sangat masuk akal sekali ya kalau kita lihat memang ada rumput entah itu beberapa jenis yang mereka bebas dari hama ya dan subur sekali dan kalau kita pikir-pikir apa sih kandungan yang ada di dalamnya kok bisa ya enggak ada terserang hama atau gimana gitu ya dan kita coba mengekstrak itu dan mengaplikasikan ke tanaman yang sedang kita budidayakan atau kita kembangkan ya jadi ini sangat apa ya ya hemat pupuk karena di dalam daun juga mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk tanaman itu sendiri ya seperti nitrogen pospat kalium ya kita coba mendapatkan itu dari rumput yang sehat tersebut dan kita aplikasikan pada tanaman jadi untuk standarisasi sendiri keberhasilan eh sairan biosaka ini saya pun masih kurang paham ya standarisasi bagusnya atau enggaknya tapi kalau kalian pengen tahu ya kalian bisa lihat videonya yang ini ya oke saya sekitar sudah 15 menitan ya melakukan peremasan Hai pada rumput anjurannya sih jangan sampai berhenti ya instruksi dari beliau cukup 15 menit jadi 15 antara 20 menit lah jadi bisa diaplikasikan secara langsung nah untuk dosis sendiri nih dosis yang biasa saya pakai itu biasanya 10 banding 1 ya jadi 10 mili untuk 1 liter air ini udah jadi kalau saya pikiran saya sih entah itu jadi atau enggak tetap saya aplikasikan itu loh walaupun ini ketemu katalisnya seperti apa harus dengan rumput apa ada bocoran ada bocoran ada bocorannya rumput teki kalau katalisnya belum ketemu jangan dibuang jangan dibuang campur lagi aduk lagi remas lagi cari rumput teki ya dan hati-hati juga untuk rumput rumput bebandotan ya bandotan kalau disini namanya karena rumput tersebut itu biasa mengandung hama trip nah kalau mau memang mau pakai rumput itu ya cari yang sehat dong kalau yang sehat ciri ciri cirinya apa ya hijau dan ya pasti kalian bisa lah mana yang sehat menentukan yang sehat kalau rumputnya yang guning itu bukan sehat itu kena terus kemini ya apalagi di bebandotan itu biangnya oke sepertinya cukup warnanya sendiri hijau agak-agak merah karena mungkin ada daun rumput yang tadi warnanya merah ya oke seperti ini sahabatku pembuatan yosaka tampil dari alam dan untuk alam dan untuk kebaikan alam juga wow konsepnya sangat bagus sekali oke langsung saya akan aplikasikan ini cairan aneh itu namanya biosaka sahabatku bahannya gratis tersedia di alam penemunya orang kita namanya Pak Ansar kenapa harus biosaka? karena saya sudah pantau bagaimana biosaka itu bekerja dan bagaimana dan terutama gratisnya itu loh tersedia banyak di alam kita cuma tinggal memanfaatkannya biar bisa bermanfaat konsepnya adalah kita ambil yang dari alam itu yang baik dan kita bagikan untuk tanaman-tanaman kita agar jadi lebih baik juga kan jadi menurut saya ini sangat-sangat logika sekali ya sangat masuk akal sekali buktinya apa bang? oke buktinya mereka yang disana telah memulai dan mencoba membuktikannya di klaten gerobokan dan sekitarnya ya saya kurang hafal daerah-daerah sana jadi saya sekarang sudah mencobanya dan bagaimana dengan kalian? kalian kalian masih baru masih awam sama saya juga masih awam masih baru baru pertama kali kali pertama menanam jagung karena biasanya saya juga menanam cabai ini disini juga ada tanaman cabai cuman ya saya coba hal baru dulu baik sahabat untuk penyeprayanya kita arahkan ke atas ya jangan sampai kita semprotkan langsung kepada tanaman ya takutnya gosong dan cara pengaplikasiannya sendiri itu kita harus terus di atas kanaman kita ya itu minimal 50 cm atau setengah meter ya dan berbentuk kabut sebaiknya kita dengarkan ke atas saat penyeprayan sehingga tidak terkena langsung dan biarkan sajalah buih-buih kabut itu bisa turun dengan sendirinya dan bisa menghemat pupuk tentunya apalagi di saat-saat sekarang yang harga pupuk semakin mahal dan semakin sulit ya biarpun nggak sulit itu mahal yang murah itu pun ya saya nggak tahu kandungannya seperti apa yang tertulis gitu tapi kita nggak tahu kadar nutrisinya oke baik ya sahabat ya demikian tadi cara saya dalam mencoba melakukan aplikasi pembuatan biosaka ya dan mengaplikasikan langsung ke lahan dan saya telah mencobanya saya telah mencobanya bagaimana dengan kalian tertarik untuk mencoba sama saya juga sangat tertarik sekali saya selalu pantau terus ini perkembangan si biosaka ini yang sangat menurut saya cukup lumayan terbukti ya di daerah gerobokan kelataian dan sekitarnya disana itu di tempat-tempat yang terdekat sama Pak Ansar dan jika kalian ingin tahu lebih lanjut kalian bisa lihat langsung sendiri videonya seperti apa jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru yang sekiranya itu cukup bermanfaat buat kita kenapa tidak ya jangan pernah peduli dengan yang namanya kata-kata ribet yang saya suka dari biosaka ini adalah sangat murah sekali bahannya tersedia di alam tergantung kitanya bagaimana kita mau mengolahnya atau enggak dan seperti inilah saya sudah mulai dan terima kasih yang sudah support selama ini ya sudah support ke kita dan mohon dukungannya untuk yang baru bergabung untuk subscribe dan komen tentunya dengan yang sopan ya rasa yang sopan itu lebih baik ya walaupun terkadang ada hal-hal juga yang cukup menyakitkan namun ya nggak apa-apa lah kita disini bukan untuk mencari kejelekan ya jadi kita mencari solusi bagaimana yang terbaik agar kedepannya lebih bisa bermanfaat dan lebih bagus untuk kebanyakan orang ya terima kasih sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kompak selalu dari hobi kultur satukan hobi saya terus petani-petani kita dimanapun berada semangat